Terima kasih. Kita yang kata ibu baik, bagus, nyatanya brengsek. Tuh kayak si Ahmad yang ibu jodohin sama aku. Iya, tapi dia kan lebih baik dari Ramli. Kamu harus ikuti kata-kata ibu. Enggak, Bu. Baiklah kalau begitu. Tapi ibu tidak akan meresuti kalian. Astaga, Lazi. Brengsek! Sizka. Sizka. Ada yang mau saya bicarakan sama ibu. Apa kamu mau bicara soal Sizka lagi, Ramli? Hah? Iya, Bu. Bapak dan ibu harus merencanakan untuk melamar Sizka kembali. Buat apa? Mereka kan sudah melecehkan keluarga kita. Tapi, Pak, saya minta tolong. Lupakan yang dulu-dulu. Saya mohon kepada bapak dan ibu untuk melamar Sizka kembali. Bu! Kenapa sih, Siz? Kamu selalu saja menyalahkan ibu. Ibu pasrah. Terserah kamu. Kalau udah seperti ini, ibu bisa ngomong terserah. Jangan lepas tangan gitu aja, Bu. Semua ini bukan untuk ibu, tapi buat kamu. Buat masa depan kamu. Ngomong kosong. Sungguh, Siz. Apa kamu tahu isi hati ibu saat ini? Alah, ibu tuh ketinggian ngomongnya. Dok. Iya, Bu. Ibu mau minta pendapat kami. Soal Sizka lagi? Iya, Dok. Bu, kalau anak itu tetap berkeras mau menikah dengan Ramli, saya pikir lepaskan aja lah. Gak ada gunanya juga kita mempertahankan prinsip kita itu. Kita bukan sedang berhadapan dengan orang yang mau diajak berpikir secara waras. Jadi? Ya udah, biarin aja lah dia dengan kemauannya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Serima kasih. Terima kasih. Bu, ambilin aku minum dong. Panas, tuh. Panas, dah maus. Lep, gak beli minum bukan bapakmu. Tunggu bentar ya, Bu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Sis, alah bilang aja ibu gak ikhlaskan ngawinin aku sama Ramli. Sis, kamu tuh bawahnya curigaan. Nger sih, ini kan hari baikmu. Jangan berpikiran buruk begitu dong. Kayak orang gak tau aja. Pada apa sih, Sis? Kamu gak usah ikut campur. Kamu tuh egois. Loh, kenapa kok kamu jadi marah-marah begitu? Ya, dari tadi kamu ngipasin diri sendiri. Egois kan? Iya, maaf ya, sayangnya. Ini aku ngipasin. Ibu, mana barunya? Ini apa, masih di kamarnya? Iya, si. Mas, ngemil dulu. Sss, jangan, nanti mbakmu marah. Iya sih, nanti mbak Asiska pikir kamu gak mau hormati dia dan suaminya loh. Ih, kok gitu banget sih? Malum saja, kamu kayak gak tau karakter mbakmu itu. Wah, udah malah siap tempur semua nih. Maaf semuanya kelamahan. Gak apa-apa. Sis, kamu gak ambilin buat suamimu? Iya nih mbak Asiska, ambilin dong. Masa makan sendirian. Udah ada depan mata semua kok. Ah, enggak. Gak apa-apa kok. Saya biasa sendiri. Bu, aku mau tinggal di rumah yang dipejaten. Aku kan udah nikah, jadi aku harus punya rumah sendiri. Bu, gimana dong? Iya nih bu, kalau mbak Asiska pake rumah yang dipejaten, terus aku balik ke rumah sini, kan jadi jauh dari kampus bu. Bu, habis harus bagaimana lagi? Memangnya Asiska mau dikasih tau? Memangnya dia mau ngerti persoalannya. Bu, mbak Asiska kenapa gak ngontrak aja sih? Kan mas Ramai itu udah kerja. Pasti punya uang dong buat ngontrak? Iya bu. Sis, apa gak lebih baik kita ngontrak rumah aja? Aku kan punya uang untuk itu. Kamu ini gimana sih mas? Udah ada rumah gratis, masih mau ngontrak. Boros. Bukan itu masalahnya sis. Aku gak enak sama keluarga kamu. Lagi pula rumah itu kan ditinggali sama Uti dan Lena. Nanti mereka mau tinggal di mana? Rumah itu kan dekat dengan kampus mereka. Udah lah mas, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan aku. Ya, sekarang kita lihat rumah itu. Blok, bukannya sekarang kita mau ke rumah orang tua aku. Alah, kamu tuh banyak ngomong. Sis. Gimana? Rumahnya bagus kan? Lingkungannya juga enak. Eh, kamu tuh diajak ngomong malah bengang-bengong aja. Gak suka kamu. Kamu ini sis, kok curigaan aja kerjanya? Loh, berdasar suami brengsek. Gak sayang sama istri. Udah dong sayang. Jangan marah-marah terus. Kita berantem kayak anak kecil aja sih. Kamu tuh yang kayak anak kecil. Ya ampun! Anak-anak itu emang apada gak becus ngerawat rumah? Berantakan kayak begini. Menurut kamu berantakan kan? Iya kan? Uti, Lena. Kalian berdua ini gimana sih ngurus rumah? Loh, emang harus gimana Mbak Sis? Rumahnya berantakan. Untung aja aku datang ke sana. Kalian berdua emang gak becus ngurus rumah. Bu, hari Minggu Uti sama Lena suruh ngangkut barang-barangnya ke sini. Mbak Sis, Kak. Kalau aku sama Mbak Uti pindah ke rumah ini, uang transportnya jadi gede dong, Mbak. Kos dong, bego sih. Mbak Sis, mau kos gimana? Emang ibu uangnya banyak? Orang buat kuliah aja pas-pasan, ya pikirin aja sendiri caranya gimana. Sis, udah dong sih. Eh, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan keluarga. Masuk sana ke kamar. Sana. Sis, kamu kok suam petak-petak di depan suami kamu sih? Malu dong. Nanti diomongin di depan keluarganya. Bu, jangan suka mengalihkan pembicaraan deh. Jangan sedih ya. Sabar ya. Ibu gak apa-apa. Bagaimana caranya menghadapi Sis, Kak ya? Dia gak mungkin hanya sekedar ingin mempati rumah itu. Pasti dia juga ingin memilikinya. Padahal rumah itu sudah diwasiakan menenjang Mas Harto buat dodok. Bagaimana caranya mengalihkan pembicaraan? Tidak yang mungkin. Eh, kamu mau kemana? So rajin banget sih. Kamu belum buatin aku minum sama ngerebus air panas untuk mandi. Sis, aku mohon Sis. Kamu urus diri kamu sendiri dulu. Saat ini aku harus tunjukkan kondite kerja aku. Kalau aku terlambat terus, bisa-bisa aku dipecat. Saat ini kantor sedang merancang rasionalisasi. Jadi akan ada perampingan karyawan. Eh, sebodoh. Jangan suka ngarang ya kamu ya. Kamu udah mulai gak suka untuk ngerjain tugas rumah tangga kan? Sis, Kak. Tolong. Jangan nuduh aku yang tidak-tidak. Kalau disiplin aku bagus, kan nanti kita juga yang akan enak. Eh, persetan. Aku udah gak mau dengar. Sekarang kamu buatin aku air minum dan air panas. Buruan, jangan buang-buang waktu aja dong. Bagaimana, Pak Pram? Apakah nama-nama mereka sudah ada? Kalau sudah ada, saya akan persiapkan dana pesangan mereka, Pak. Ada, Pak. Gini dulu, Pak. Benar, Firasatku tadi malam. Aku bakal kena PHK. Pesangan tujuh juta ini akan aku gunakan buat apa, ya? Bukan usaha apa. Astagfirullahaladzim. Nasib, nasib. Bagus-bagus dan lucu-lucu, ya. Bayi kita pasti surprise ngeliat ini semua. Iya, kan? Mudah-mudahan, sis. Insya Allah. Berapa ini semua? Hampir lima jutaan. Sekalian sama baju-bajunya. Sisanya? Iya, buat lahiran nanti, dong. Jadi kan kamu juga gak kelabakan cari duitnya. Padahal, uang pesangun itu mau aku buat modal usaha, sis. Kamu kan masih punya motor. Maksud kamu apa? Iya, motor itu bisa dijadiin modal sama kamu. Jol aja. Gitu aja, aku gak ngerti. Bu, Dodo bantuin ya? Gak usah. Biar ibu aja ngerjakan sendiri. Sejak Uti sama Lena pindah ke rumah ini lagi, ibu jadi repot. Jumah istirahatnya jadi gak tentu. Kalau gak begitu, gak punya uang untuk transport, dan jajan mereka di sekolah. Kan uang pensiunan bapak kamu dan pensiunan ibu hanya cukup bahan biaya kuliah mereka. Lain halnya, kalau mereka masih tinggal di pejaten. Kalau lapar, tinggal pulang aja ke rumah sebentar. Tapi sebenarnya Uti sama Lena bisa meringankan beban ibu. Dia pulang kuliah kan bisa mampir dulu ke rumahnya Siska, di sana bisa makan, bisa minum. Dok, kamu kayak gak tahu Siska aja. Apalagi sekarang, selama suaminya masih nganggur setelah di PHK. Aduh, dia tampak cepat naik darah. Apalagi kalau merasa dirinya direcoki. Maafin Dodo ya, ibu. Dodo gak bisa berbuat banyak buat ibu. Buat keluarga kita. Karena kaki Dodo juga udah gak ada gunanya. Sudahlah, nak. Jangan kau sesali dirimu. Ini semua Allah yang sudah mengaturnya. Iya, kalau itu Dodo bisa nerima, bu. Dodo bisa ikhlas. Tapi tetap aja Dodo ngerasa anak laki-laki yang gak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. istighfar, nak. Istighfar. Sabar, ya. Maafin Dodo, ibu. Kamu gak apa-apa. Istighfar, ya. Sabar. Nanti kalau ada duit, aku mau rumah. Ini direhab. Kita bikin tingkat di bagian belakangnya. Tapi sebelumnya, aku mau ngurus surat rumah ini dulu. Aku mau balik lama. Memangnya rumah ini sudah menjadi milik kamu. Maka itu, aku harus buru-buru ngurus surat rumah ini supaya gak keduluan sama Mas Dodo dan kedua adikku. Jangan, sis. Belum tentu orang tua kamu mau menyerahkan rumah ini buat kamu. Terus, aku harus bertindak gimana dong? Emangnya kamu punya harta warisan apa? Udah deh, kamu gak usah ikut campur urusan orang. Bukan begitu, sis. Aku jadi gak enak sama keluarga kamu. Nanti dikiranya aku yang mengasut kamu untuk mendapatkan rumah ini. Kalau menurut aku sih, kita usaha sendiri aja. Insya Allah, kalau aku punya rezeki, kita beli rumah sendiri. Eh, sekarang aja tuh kamu kelimpungan cari duit. Kok kamu gak percaya sama kebesaran Allah, sis? Aku lebih percaya sama kenyataan yang ada di depan mata aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ibu kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat saja, Naramli. Begini, ibu. Saya mohon maaf. Saya gak bisa lama-lama. Saya harus pergi lagi. Nanti saya kembali untuk menjemput Siska. Saya permisi dulu, ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, ya. Bagaimana, sis? Suamimu sudah kerja lagi? Kerja apaan? Dia mau jual motornya hari ini. Bu, ada yang mau aku omongin sama ibu. Boleh. Yuk, kita ke dalam. Sis, kamu mau ngomongin soal apa? Aku mau ngurus rut rumah yang aku tempatin, bu. Kok ibu diem? Mana surat tanahnya? Aku mau balik nama. Dari nama bapak jadi nama aku. Sis, sebenarnya rumah yang kamu tempati itu sudah diwasiatkan mendiang bapak untuk dodo enam tahun yang lalu. Enak aja. Nggak bisa begitu dong, bu. Gimana nasib aku uti sama Lena? Nggak adil. Bapak, ada-ada aja. Sis, ingatkan ibu dulu. Bapak melakukan hal itu karena keadaan masmu. Beda dengan kalian bertiga. Yang alhamdulillah tidak punya kekurangan apa-apa. Nggak bisa, bu. Aku nggak terima. Demi Tuhan, aku nggak terima. Sis, kamu jangan tegang begitu. Ibu mohon, kamu bisa maklum. Bu, mana surat wasiatnya? Kenapa ibu nggak pernah ngomong soal ini? Ibu bukannya tidak mau ngomong soal itu. Tapi menurut ibu kan belum waktunya. Lagi pula, ibu kan masih hidup. Kalau seandainya ibu mati nanti malam, gimana? astagfirullahaladzim. Sudahlah, sis. Ibu nggak sanggup mau apa-apa sama kamu. ibu... gila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak mendapatkan warisan apa-apa. Hah? Siapa bilang? Ibu yang ngomong. Orang tua kita menyerahkan harta warisan termasuk rumah ini sama Mas Dodo. Mas Dodo? Makanya aku nyuruh kamu sama Lena datang ke sini biar kita bisa diskusiin bareng-bareng. Mbak, kok dimonopoli gitu sih? Terus terang aja aku nggak terima lho. Hmm, aku bisa gunain anak ini untuk menekan ibu. Terus, jadi kita harus gimana dong, Ud? Yaudah, ntar biar Uti ngomong sama ibu ya, Mbak ya? Enak aja. Ini namanya bisa mengambat masa depan, Mbak. Uti, biar perjuangan untuk mendapatkan hak kita sukses. Kamu jangan percaya sama omongan ibu. Mas Dodo juga. Mereka berdua jangan kamu percaya. Oke, pasti. Sekarang mau di kampus dulu, ntar dimarahin dosen lagi kolat-kolat. Iya. Mbak. Len, ngomong sama ibu yuk. Nggak ah. Aku nggak mau ikut-ikutan soalnya kayak gitu, aku mau fokus sama kuliah aja. Berarti, kamu udah ngebiarkan hal yang nggak bener. Ngapain kamu belajar mati-matian tapi kayak gitu cuek aja? Nggak. Eh, ibu soal mas Dodo itu harus keci pelajaran. Oh, nggak ah. Aku nggak mau ikutan kayak gitu. Takut ku alat sama orang tua. Mbak Uti aja deh. Hah, ngonyong lo! Uti, kok kamu banting-banting pintu? Ibu, ibu ini gimana sih? Jadi orang tua kok nggak adil? Kamu ini ngomong apa? Kamu mau belajar galak sama orang tua ya? Sebenernya sih nggak. Cuman kalau ibu kayak gitu ya, aku nggak bisa terima juga dong. Kalau ngomong itu yang jelas, yang tenang. Jangan nyorot sos begitu. Mana ibu ngerti omongan kamu. Yaudah, aku tegas-tegas aja sama ibu ya. Mana bagian warisan buat aku. Astagfirullahaladzim, Uti, kamu sudah ikut-ikutan kakak kamu ya? Aku cuma ngebelain yang bener, bu. Bukan ikut-ikutan. Uti, ibu hanya menjalankan amanat almar rumah pahamu itu. Ibu nggak punya maksud apa-apa. Amanah? Amanah apaan? Buktiin amanahnya. Yuk, ke kamar ibu. Bener kan? Ibu nggak mengada-ada. Jadi rumah ini dibagi tiga buat aku, Lena dan Mbak Siska? Benar. Bapak memberikan rumah Siska untuk Mas Dodo itu bukan karena pilih kasih. Karena Bapak kasihan sama Masmu itu. Mungkin rumah itu bisa membantu Mas Dodo untuk menjalani kehidupannya. Dia kan tidak seperti kalian bertiga keadaannya. Aduh, aduh. Aduh. Saya pegang pulpen, sekarang ini pegang matil. Eh, Uti, walaikumsalam. Loh, bikin gerobak apaan nih, Mas? Ini gerobak mie ayam. Saya mau dagang mie ayam. Mau dagang mie ayam? Memangnya kenapa? Manusia di atas dunia ini wajib beri tiar. Allah memberikan mayak jalan menuju pintu rejeki. Jadi, selama kita masih mampu, kenapa nggak kita lakuin? Emang Mas kapan bikin gerobaknya? Perasaan kemarin aku ke sini nggak ada gerobak. Baru dibawa dari rumah teman saya tadi pagi. Kemarin-kemarin, saya ngerjain gerobak ini di rumah teman saya. Kebetulan, teman saya itu juga pedagang mie ayam. Jadi, sekalian aja saya belajar dari dia. Yaudah, aku misi dulu ya, Mas, ya. Ih, lucu banget, Ma. Eh, 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 eh. Aku takut banget. Lucu banget, Ma. Jangan dimain-mainin dong. Ntar belum apa-apa udah rusak. Mbak, aku udah tahu sekarang. Tahu apa? Rumah ini emang diwarisin oleh Bapak buat Mas Dodo. Eh, kamu tuh jangan suka-suka tahu. Beneran, Mbak. Aku lihat sendiri surat wasiat yang Bapak tulis. Situ Bapak di rumah sakit. Rumah ini emang jadi milik... Bapak! Bapak! Kamu tuh sama aja sama ibu dan lainnya. Mbak. Mbak, aku tega banget sih, Ma. Dasar anak gak ada guna. Sialan! Pergi, kamu pergi! Pergi, kamu pergi! Ada apa sih, Is? Eh, udahlah. Kamu gak usah ikut campur. Kamu urus aja gelombang kamu. Tapi, tapi ini ada apa? Tuh, Mas. Jat banget. Udah hamil. Mesti kejam. Pergi, kamu cepat! Sisi, kenapa, Sis? Kamu kenapa, Sis? Kamu kenapa, Sis? Lu, kamu kesana aja deh! Sisi, Kak, kamu kenapa? Lu, lu tahu aku sakit. Sis, Sis. Sis, 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 Sis. Oh, Allah! Selamatkan, Sis, 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 Sis. Dan anakku, ya, Mom. Janganlah, janganlah, janganlah. Halo. Ya? Hah? Meninggal? Bu! Ada apa sih, Lantau? Kamu terak-terak begitu? Bu, Mbak Siska udah melahirkan Tapi anaknya meninggal dalam perut, Bu Astagfirullahaladzim Kita musuh ke sana Liana, Uti mana? Mbak Uti, bangun Mbak Uti Bayinya Mbak Siska meninggal Bapak sih? Ayo Mbak Uti bangun Bayinya Mbak Siska meninggal dalam perut Ayo Mbak Uti Cukur, amin Amin Kok Mbak Uti malah nyukurin kayak gitu sih? Emangnya kenapa Mbak Uti? Aduh, iyalah Lagian Adia sendiri diterjang sama kakaknya Nih, tuh Siku aku terkilir nih kayak gini Mampus seorang Biar dihukum sama Allah Makanya jangan kurang lajar jadi kakak Kok Mbak Uti jadi pendam gitu sih? Biarin, dia nyolot Ya tapi jangan kayak gitu dong Uti, Lana Sabar ya Sisya Ikstikfar Mbak Siska sabar ya Ini ujian dari Allah Suatu saat nanti Pasti Mbak dikasih anak lagi sama Allah Gak mungkin Aku pasti susah untuk punya anak lagi Gimana hidup aku bisa tenang Kalau punya orang tua gak adil kayak ibu? Siska Kamu dalam keadaan seperti ini Masih saja begitu Sabar nak, sabar Istikfar yang banyak ya Sis Jenazah mau dimakamkan Ada yang mau ikut ke kuburan? Ibu ikut Mim Aku juga ikut Sadakallahul azim Enak banget ya Jadi orang yang harus duduk Ada apa, Wood? Datang-datang suaranya kayak radio rusak Kamu gak ikut ngelayat ke rumah Mbak Siska? Mas Mas tau gak Mbak Siska itu lagi stres berat Makanya bayangnya terganggu kayak gitu Guti Kamu nih dari tadi ngomongnya gak tau jundurungannya kemana ya Ngomongnya tuh yang jelas gitu loh Yang tenang Sekarang kamu masuk ke kamar Mas Itu pasti mau nyampein sesuatu buat Mas kan? Apa, coba? Yaudah Aku tuh the point aja ya Mas ya Mas tau gak sih Kalau orang tua kita itu Udah berlaku gak adil Masa Mas Dapet rumah yang sekarang tempatin sama Mbak Siska Terus aku, Mbak Siska, sama Lena Cuma dapet rumah ini Dibagi tiga Dan satu orang cuma sepertiga Gak adil banget kan Mas? Guti Sekarang kamu denger Mas ya Mas itu gak mau Keluarga kita jadi terpecah belah Hanya karena harta benda Kamu gak pernah denger apa ya? Ada loh orang sampe bunuh-bunuhan Cuma gara-gara rebutan warisan Nah Mas gak mau yang kayak gitu Sekarang kalau Siska Atau Lena atau kamu Mau rumah yang diwasiatkan Almarhum ayah untuk Mas Silahkan ambil Mas Ikhlas Lilahita Allah Isi Mas Isi Mas Berikan aku Hidayamu Ah, Mi, Mi Bener, bener, bener Sini, sini, sini Mungkin dulu bentar nih Mi ya, rumah kok ya Gaknya pakai sambal semuanya nih Eh Goyang bang, gue gak pakai sawi bang ya Goyang banyang banyak bang Goyang bang, gue gak pakai ong Bang, bang, bang Goyang bang Goyang bang Goyang bang Goyang bang Bagaimana Udah jam segini masih banyak. Mungkin aku gak bakat jadi pedagang. Kok daganganku gak pernah habis ya? Punuh juga tangki. Ayah, 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 ayah. Mas. 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka bayar mi ayam nih Alhamdulillah Bu, ini surat wasiat palsu Palsu Sis, ibu lihat sendiri Bapak menulis surat itu di rumah sakit Ibu yang ngasih pulpen di kertas itu Kamu ngomong jangan sembarangan, Sis Tapi, mana tanda tahan Bapak? Terus, hatanya juga gak ada Sis, kalau kamu mau rumah itu ambil aja Gak Gak apa-apa, Bu Harta benda itu gak ada artinya Kalau kita jadi terpecah belah Karena memperebutkannya Ambil aja, Sis Kamu memang pantas punya rumah Kamu kan sudah berkeluarga Ya, memang sudah seharusnya seperti itu sih, Mas Makasih ya Kalau gitu Sekarang aku pulang dulu Nanti-nanti ya Salah buat rambli Mungkin Siska lagi butuh Kalau enggak, enggak mungkin dia sengotot itu Dia keterlaluan, Do Tidak seharusnya diberbuat seperti itu Siska itu keterlaluan, Do Ustifar, Bu Ustifar, lupain aja Gak apa-apa, sabar Ibu Ustifar Sabar ya, Bu Eh, jangan segini kok masih di rumah sih Aku terlambat belanja, Sis Emang kamu tuh Yang niat nyari duit Lihat tuh Tampang kamu masih lemes kayak begini Udah dong, Sis Sikap kamu jangan gitu sama suami Emang kenyataan kayak gitu? Gimana? Ibu 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 kenapa, Bu? Ibu Ibu Mas Bu Bu Kenapa, Ibu? Bu Bu, Ibu Bu Gotong, gotong Gotong, tiik, tiik, gotong Mas Bisa gak? Mas Ya, ya, mas Buruan, buruan Ya, ya Eh, Bu Mas Tuduk, Mas Tuduk mau kemana Tuan rumah sakit Gimana keadaan ibu saya? Tekanan darahnya naik dan mengganggu jaringan saraf otaknya Astagfirullahaladzim, apa itu membahayakan ibu saya? Ya Tergantung pada keadaan kejiwanya Tetapi Yang terpenting pola makan ibu anda yang harus dijaga, ya Jadi Ibu kami gak apa-apa, dok Insya Allah Kalau Bu Uswa sudah membaik Mungkin besok sudah bisa pulang Saya permisi dulu, ya Bu Maafin buti ibu Ud Ibu kayak gini tuh akan agar utik Gaud Ibu memang sedang lemah Ibu, maafin semua dosa-dosa uti ya, Bu Mas Tidak kurang ajar sama ibu Bu Anak ibu semuanya baik-baik Ibu tidak pernah punya pikiran yang jahat pada kalian Kamu jangan sedih ya, sayang Ibu 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 gak salah, sayang Ibu 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 Ada apa sih? Coba kamu lihat ini. Coba kamu lihat pembukaan ini. Inilah berbersih kita, Sis. 10 juta. Segitu aja kamu bangga. Kok kamu tumben ngitung-ngitung tabungan? Gini, Sis. Rencananya aku mau ngembangin usaha ini menjadi usaha yang lebih besar, Sis. Aku mau bikin usaha bakso. Dan aku mau buat kios di dekat kampus. Terserahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Sang Maha Pembuka Hati yang sedang kesusahan. Ringankanlah segala beban hamba dalam menghadapi cobaan ini, Ya Allah. Sumbuhkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuh ibu saya. Hanya kepada engkau saya memohon. Hanya kepada engkau saya meminta, Ya Allah. Mas Dodo. Len, dia kenapa, Len? Mas, besok ibu udah boleh keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah, Iroh bilalamin. Tapi, kita harus bayar tiga setengah juta, Mas. Kita mesti cari kemana dana segede itu, ya, Len? Masih punya simpanan, tapi cuma tiga ratus ribu. Aduh. Gimana ya, Mas? Coba ini, Demita tolong sama Mbak Siska. Mbak Siska? Tapi, apa dia mau nolong kita, Mas? Insya Allah. Ikhtiar dulu, Len. Coba kamu telkong dia sekarang, ya. Gimana deh, Mas? Halo? Mbak Siska? Eh, kamu, Len. Ada apa? Bak, ibu. Udah keluar dari rumah sakit. Terus? Kenapa? Kita harus bayar tiga setengah juta. Mbak, Mbak bisa nolong kita, Mbak? Soalnya kita nggak punya uang. Bisa. Besok, kamu kesini aja untuk ambil uangnya. Bener, Mbak. Alhamdulillah. Yaudah. Makasih ya, Mbak. Iya. Aku bisa punya suratana lagi. Ibu, udah deh, ibu. Nih, uti aja yang nanti ini, bukan baru sembuh. Nggak apa-apa, uti. Ibu udah sehat kok. Itu kan perasaan ibu aja, nih. Mata uti yang tau keadaan ibu kayak gimana. Sekarang ibu sarapan, sarapan aja disiapin sama Lena. Habis itu ibu minum obat, ya. Iya, deh. Nih. Ti, ibu di mana? Dalam. Bereset. Kayak ratu aja lah, Galo. Siska? Aduh, Bu. Gawat, nih. Gawat, kenapa, Mbak Siska? Sudah dari kemarin rumahku kena teror orang. Teror? Memangnya kenapa? Karena uang yang aku pinjem buat biaya rumah sakit ibu belum kebayar. Katanya, Mbak, itu pake uang Mbak sendiri. Mbak, gimana sih? Eh, aku mana punya uang segitu banyak. Itu aku pinjem dari orang yang biasa mincemin duit, tau? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ngutang, Sis? Ya, iyalah, Bu. Yang penting kan ibu harus keluar dari rumah sakit. Mbak, Mbak minjem duit segitu aja kok pake di teror orang. Gimana gak kena teror? Aku pinjemnya 3 juta setengah. Harus bayar 8 juta karena kena bunga berbunga. Masya Allah. Makanya, gimana aku gak stres, Bu. Padahal sekarang aku lagi isi. Alhamdulillah. Tapi, Bu, gimana aku bisa gembira kalau aku harus menanggung beban utang buat nolongin ibu. Kamu kenapa sedih, Sis? Aku kena teror suruhan rentenir, Mas. Yang uangnya aku pinjem untuk bayar biaya rumah sakit ibu. Jadi, itu bukan pake duit kamu pribadi? Mana punya, Mas. Uang segitu banyak. Ramli aja jualannya rugi terus. Dan sekarang, aku lagi yang bikin masalah. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Ya, jalan satu-satunya. Kita harus serahin surat rumah ini sama orang itu biar dia gak neror aku lagi. Sampai kita bisa bayar utangnya. Ya, kelemah harus begitu. Gak apa-apa. Sebentar ya, ibu ambil dulu. Surat ini akhirnya jatuh juga ke tangan aku. Jadi, aku punya duat. Kalau gak pake otak, mana mungkin surat tanah ini jatuh dua-duanya ke tangan aku. Ada apa, Sis? Kenapa kamu ketawa sendiri? Ini surat tanah yang ditanggerang itu. Loh, kok bisa ada sama kamu? Iya, karena ibu gak sanggup bayar biaya rumah sakit. Jadi, aku sinta aja surat tanahnya. Astaghfirullahaladzim. Siska, kok kamu begitu amat sih? Malu, Sis. Kenapa kamu mengambil surat tanah mereka? Kamu kan sudah mengambil rumah ini. Eh, diem kamu. Aku kan gak suruh kamu untuk komentar apa-apa. Tapi malu, Sis. Sudah kewajiban kita untuk membantu ibu. Kok kamu harus bertindak seperti itu? Abang dan adik-adik kamu pasti menuntuk aku. Karena aku suami kamu. Nanti mereka kira aku yang kemarukan. Kamu kok gak bisa jaga nama suami, Sis. Eh, udah deh. Kamu tuh jangan banyak ngomong. Nanti aku gugurin kandungan ini. Mau? Udah, Sis. Udah. Jangan. Gak usah ngacem-ngacem lagi, ya. Ya Allah. Kampunilah segala dosa dan kesalahan hamba. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Tunjukilah kepada hamba jalan yang lurus. Jalan yang kurdui, ya Allah. Di tengah malam ini. Kabulkanlah permintaan hamba yang tiada berdaya upaya ini, ya Allah. Yang selalu salah dalam menjalankan segala perintah dan laranganmu. Jauhkanlah hamba dari segala sifat zolid, takkabur, tamak, iri, dan negeri. Jauhkanlah hamba dari segala nafsu setan dan Iblis, ya Allah. Ya Allah. Sinarilah rumah tangga hamba dengan cahayamu, ya Allah. Hanya kepada mula hamba memohon. Dan hanya kepada mula hamba memohon pertolongan. Len. Kenapa kita terus sambi warah coba? Orang kita ada di DO? Cari dunia lain aja yuk. Mbak, sebenernya aku gak rela di DO Aku gak rela ninggalin kampus ini, mbak Ya mau gimana lagi, Len Selama kita gak megang duit di tangan Kita gak bisa apa-apa Yaudah, cari dunia lain aja yuk Ini semua gara-gara mbak Siska Rengsek Yaudah yuk Terima kasih Hari ini kita semua happy Jangan khawatir Kalau sama kita-kita, kalian berdua Pasti happy, betulah Masa sih om, bisa aja nih Pokoknya dijamin asik deh Aduh Om, tolong jangan pegang-pegang om Kamu disini Emang untuk dipegang-pegang kan Iya gak, friend? Lalu mama dia aku masih kecil Jadi belum ngerti Eh, Mas Dodo Boleh aku masuk? Boleh, silahkan masuk Gak usah Aku bisa sendiri Sipet sekecil dulu ya, Mas Ngapain, Mas? Jauh-jauh datang kesini Saya menemukan ini Gak pernah kamu mikirin keadaan ibu itu kayak gimana Keadaan saudara-saudara kamu kayak gimana Terutama Lena sama Uti Kamu yang bikin kacau pikiran mereka Dengan tabiat kamu yang gak seharusnya kamu lakukan Sampai sekarang akhirnya mereka gak bisa konsentrasi kuliah Mas, kok aku ya ketempuhan? Mas ini maunya apa? Surat tanah yang kamu ambil itu Itu hak mereka Disitu ada masa depan mereka Sekarang aku mau ketemu yang kamu bilang rentanir itu Tempat kamu menyimu uang waktu kamu mau ngeluarin ibu dari rumah sakit Mana orang yang mau ketemu? Eh, Bujang Lapuk Asal kamu tahu ya Surat itu aku yang minta Karena buat ngeluarin ibu dari rumah sakit Itu pakai uang aku Di dunia ini tidak ada yang gratis Astagfirullahaladzim, Ciska Kamu sekarang jadi manusia zolim, saya gak nyangka Persetan Sekarang aku mau Mars keluar dari rumah ini Cepat, keluar! Iya, saya memang mau keluar Saya juga udah buah niat muka kamu Sampai jumpa Bukankah Pidak Asyikun, Razif! Ibu, ibu, tolong ibu pingsan! Tolong Ibu, kenapa Ibu bangun? Tolong, Pak! Tolong, Ibu! Ayo pulang. Sis, sis, tunggu dulu dong, sis! Ibu pingsan! Aduh, kamu itu enggak usah banyak omong deh. Itu kan juga sudah banyak yang nolongin. Ayo! Masya Allah! Mbak! Ibu! Ibu! Ya Allah! Mampunlah dosa-dosa alamah dengan anak hamba Bidodo bin Suhartono. Mampunlah dosa-dosa. Dosa-dosa yang disengaja. Mampunnya tidak disengaja. Ya Allah! Apakahlah di dalam kuburnya? Ya Allah! Bukakanlah pintu hati anak hamba Siska, Ya Allah! Ampunlah dosa-dosanya, Ya Allah! Tujuklah jalan padanya. Jalan yang buruk. Jalan yang koridu, Ya Allah! Kembalikanlah dia ke jalan yang benar. Ya Allah! Ya Allah! Kabulkanlah permohonan hamba Wiri, Ya Allah! Rabbana Hatina Fidunya Hasanah Wafil akhiratih Hasanah Makdina Zabanah Amin ya Rabbana Mbak Hmm Mati itu enak gak sih? Ya, kan kamu yang suka baca buku-buku kayak gitu. Maksud aku, kalau aku mati sekarang, apa sih rasanya? Hampak. Kayak di kamar Mas Dudu sekarang ini. Yakin begitu Mbak? Ya, kalau enggak coba aja mati. Aku mau kok. Tapi, mati itu enak gak sih? Tau, coba aja sendiri. Aduh, 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 aduh. Jang, 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 jang. Aduh, jang. Aduh, kebelet banget nih. Masih dipakai semua Mbak. Masih sih gak ada satu gitu yang kosong, Jang. Aduh. Tapi... Kayaknya... Kayaknya ini, kayak gini ya? Mbak. Tidak. 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 Bu, aku sudah minta keringanan sama rentenir yang ngambil surat rumah ini. Aku minta sama dia, supaya dia tidak menjual rumah ini. Tapi, kita mesti ngembalin uang sebesar 10 juta. Mana punya uang segitu gede, Bu. Makanya aku bermaksud untuk menjual rumah ini. Dijual? Iya, dijual. Emangnya kenapa? Sis, rumah ini kan peninggalan bendiang bapakmu. Saksi sejarah hidup ibu, bapak, juga kalian. Masa kita harus lepas begitu saja? Bu, tahu diri sedikit dong. Udah dibantu, masih aja ngatur. Rumah ini tuh gak hoki. Dodo sama Lena aja mati karena tinggal di rumah ini. Kalau ibu sama Uti tetap mau tinggal di rumah ini, gak lama juga mati. Terus maksud Mbak, maunya gimana? Jual, jual. Dijual rumah ini buat bayar utang. Dan kamu jadi karyawan di tempat Ramli. Pokoknya kalian berdua harus keluar dari rumah ini. Ya, kalian boleh tinggal sama aku. Kalau memang harus seperti itu, Nggak apa boleh buat. Setelah rumah ini mereka tinggalkan, aku akan kotrakin sama orang lain. Lumayan kan tiap tahun dapat uang gede. Daripada mereka berdua yang nempatin gak dapat apa-apa. Aduh, Bu! Tolongin dulu dong nih! Si Joy eek eek! Bentar dah sayang ya. Aduh Bu, cepetan dong! Ntar jatoh disini kotorannya! Iya sih, tengah ibu kotor. Aduh udah deh Bu, cepetan! Aduh! 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 Keras banget Bu! Aduh! Buk! Ihh! Bu! Mbak Siska kenapa nggak nyari pembantu aja ya Bu? Belum dapet kali! Ah, nggak mungkin Bu! Pasti palingan cuma gara-gara dia males bayar aja Oh iya, kamu kerja sama Ramli digaji berapa? Gak dibayar, Bu, kata Mbak Siska Kan aku udah numpang makan di sini, minum di sini, tidur tinggal di sini, gitu katanya, Bu Astagfirullahaladzim, masa orang kerja gak digaji? Mbakmu itu sifatnya tambah buruk aja Ya udahlah, Bu, biarin aja Ntar kau makin dipikirin aku tambah benci sama dia Ya Allah, aku nyajar dulu ya Aku pijetin kakinya ya, Bu, ya Iya Bu Ya Bu, sarapan dulu, Bu Eh, orang mau disuruh, Kak, disuruh sarapan, ntar aja Bu, tadi waktu aku mandi, berat aku jatuh ke saluran air Coba tolong ibu liatin di selokan situ, ya Iya Sis Aku gak tega kalau kamu suka nyuruh ibu kamu seperti itu Kamu suruh aja ibu kamu datang sini Astagfirullahaladzim Kok kamu begitu sih, Sis Kamu beda sekali sama ibu kamu Jangan ketemu, Bu Belum Yaudah, aku dibantuin ya Aduh Aduh Aku gak nyuruh kamu tau Bu Lain kali kalau aku suruh jangan nyuruh orang lain lagi ya Kita semua disini punya tugas masing-masing Ibu gak nyuruh uti Dari tadi ibu nyari sendiri Tapi berannya gak ketemu Ibu tukang bohong, tukang bohong Pantesan hidup ibu memang gak selamat Astagfirullahaladzim Siska, Siska Tega ya kamu memarahi ibu di depan orang banyak Mbak Jangan dong Mbak Malu ditonton sama orang tuh Eh Jeng, ibu secara itu sadis ya sama pembantunya Emangnya kenapa? Pada dimarah-marahin Iya betul Iya Yang muda kena siram air se-embel Yang tua habis dimaki-makin Kasian Mbak Eh Mbak Desi, itu tuh bukan pembantunya Itu kan orang tuanya Itu kan ibunya ibu Siska sama adiknya Datang dari Tangerang sana lagi kasian Masya Allah Ibu sama adik sendiri dibabuhin Ini keterlaluan Ini ngajarin suami kita gak bener bu Nanti suami kita nih Bisa kurang ajar sama keluarga kita Ih, amit amit deh Ibu Uti, kamu betah kerja di tempat bakso Ya kalau untuk ngupain masalah laku yang buruk sih Aku seneng-seneng aja mas Enggak Kalau memang kamu gak bertahan Tidak aja sama saya Gak mungkin mas Aku kan berhadapan sama Mbak Siska Mas Aku boleh minta tolong sesuatu gak sama mas Soal apa bud Hilang aja Gini mas Aku mau beliin perhiasan Ini Kan ibu di badannya udah gak ada perhiasan sama sekali Aku beri prihatin mas Mas ngeliat ibu Ini what Saya suka Sama anak yang peduli sama orang tua Alhamdulillah Makasih ya mas Mana yang lain Itu masih kurang Hasil penjualan kita hari ini Hanya seki bisis Eh, kamu tuh jangan suka ngebohong ya Orang pinter tuh gak bisa dibohongin Itu masih kurang sampai 500 ribuan lagi Ayo ngaku duitnya dikemanain Tadi habis ganti spare part mobil Ada yang rusak Oke Kalau gitu mana bonnya Aku lupa minta sis Ke bengkel mana kamu tadi Biar besok aku datengin kesana Bu Ibu mau gak pake perhiasan kayak dulu Ah, gak usah Ibu kan udah tua Eh, jangan salah bu Justru ya Kalau makin tua itu harus makin gaya Nih bu ya Ibu pelontos kayak gini nih Makin keliatan kayak pensiunan tau bu Kamu paling pintar kalau ngomong Kayak provokator aja Eh, jangan salah Provokator kecantikan dapet pahala bu Kenapa mbak? Siska, ada apa? Kenapa uti? Dia bereksek bu Dia sekarang sudah berani minta uang sama suamiku Jangan kamu udah tidur sama suamiku ya Siska Kamu jangan ngomong sembarangan Itu fitnah namanya Ya Allah, Siska Kamu kejam Sekarang kamu tambah kejam pada ibu dan adik kandungmu sendiri Alah, ibu jangan banyak ngomong Eh, kamu minta duit sama suamiku buat apa, ah? Mbak, aku membeli perhiasan buat ibu Emang mbak gak perhatian liat ibu kayak gini? Jangan suka ngarang deh kamu Udah sasak suci Siska 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 Joy Step Ayo ke kamar Sen Sen Tidak! Tidak! Rangli, kenapa dokter itu lebih Minjoy? Rangli! Barangku, Kusiska? Dokter, anak saya tidak kenapa-kenapa kan dokter? Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan putra ibu. Otaknya mengalami pendarahan. Tidak mungkin, dokter. Tidak mungkin. Kemarin dia masih sehat. Masih jalan-jalan dengan saya kemok. Dokter Bok! Sabar, Ibu Siska. Saya cuma membobor. Saya cuma membobor, Rangli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nima! Enak Ramli, sudah salat magrib, waktunya sudah hampir habis loh. Ibu Maafkan segala kesalahan saya, Bu Maafkan segala kesalahan Siska yang sering nyakiti, Ibu Doakan kami, Bu Mohon ampuni segala dosa kami berdua Nah, Ramli Ibu gak pernah merasa sakit hati, ada dendam pada perbuatan Siska Gak mungkin Ibu mengutuk anak kandung Ibu sendiri Ibu selalu mendoakan kalian agar selamat dan hidup bahagia Bimbinglah istrimu itu ke jalan yang benar Ajaklah dia sholat Agar keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah Saya bosan mengajak dia sholat, Bu Dia keras hati Dia merasa dirinya lah yang paling benar Tapi saya Saya tidak bisa memaksakan kerendak saya, Bu Ibu mengerti, Nak Siska orangnya memang begitu Ibu Saya sholat dulu ya Iya, Nak Aduh 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 Sis Kamu kenapa? Aduh badanku gatal semua Ini pasti gara-gara Ibu gak besi nyuci spraynya nih Masa sih? Masa sih? Buktinya aku aman-aman aja Lah, karena kamu tuh kulit badak Jadi kamu gak bisa ngerasain dasar goblok Aku gatel banget sih Aduh Ibu Kalau Ibu udah pikul jangan kerja Jangan ngotong atas Ada apa Sis? Ibu salah apa lagi? Mungkin nanya lagi Ibu gak liat nih Kulitku gak tergatal semua Gara-gara Ibu gak nyuci bersih spraynya ini Masih ada kumannya Astagfirullahaladzim Ibu masih awas Sis Ibu masih waras Kamu udah gak suka Ibu tinggal disini Ibu Ibu kalau mau pergi pergi aja deh Jangan pasang strategi yang bukan-bukan Pergi aja sekarang pergi Iya Sis Kalau kamu memang ingin Ibu pergi dari sini Ibu akan pergi Daripada Ibu jadi sumber masalah kamu Memang Ibu sumber masalah aku Rumah tangga aku berantakan Gara-gara Ibu gak ikhlas aku kawin sama Nangli Siska Nama Siska jadi begitu Dok Jadi istri saya kena penyakit apa ya? Sepertinya istri anda kena penyakit herpes Herpes? Ya, ya begitulah Tapi saya ingin memberikan satu obat Apabila tidak ada kemajuan Saya ingin merujuk istri anda ke laboratorium Untuk pemeriksaan darah Dokter, saya bisa mati gak? Semua penyakit Kalau gak diobati ya bisa merangkut si penderita Gatul banget Aduh Mudanku gatul banget sih Mbak Ibu mana ya? Mana aku tau Emangnya aku ngurusin dia apa? Loh, kan Mbak yang seharian di rumah sama Ibu Wajar dong kalau aku nanya ke Mbak Udah aku suruh pergi Serius dong Mbak? Eh, aku tuh selalu serius Aku kan gak pernah main-main Aku usir dia pergi karena dia gak becus kerjanya Gara-gara dia nih, liat nih Kulitku hancur Bedanku gatul semuanya Gara-gara dia gak bersih nyuci spraynya Mbak, jangan main-main ya Mbak Bu Paksa Ibu Ibu di mana ibu Ibu Ya Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Yang maha pengampun Maka ampunilah segala dosa-dosa anak hamba ya Allah Dan ampunilah juga segala dosa yang hamba lakukan Ya Allah Hilangkan rasa sakit hati dan dendam Yang mungkin penasihnya di hati hamba ya Allah Ya Allah Karena penyakuan anak hamba Ya Allah Jadikanlah hamba seorang ibu yang memaaf ya Allah Jadikanlah hamba seorang ibu yang memaaf Jadikanlah hamba seorang ibu yang memaaf Aduh Aduh Badan aku gatel semua Ramli Aduh penyakit apa ini ya Aku gak ngerti ada apa sama kamu sis Semua dokter udah kita datengin Semua obat udah kamu minum Aku gak ngerti lagi sis Dokter spesialis yang kita datengin terakhir Dia bilang katanya aku sakit cacar api Tapi mana ada cacar api separah ini Sampai melubangi seluruh tubuh kamu sis Aduh badan aku gatel semua Ramli Tolongin aku Garukin tuh ya sebelah situ Garukin Ya cepetan Aduh Aduh Kamu tuh gimana sih Ya Allah Kutukan apa yang telah kau tipahkan pada istriku ya Allah Begok tolong Aku ini bukan kena kutukan Aku ini kena penyakit cacar api Kepala ku berdarah sis Kamu memang keterlaluan Keadaan kamu sudah seperti ini Tapi kamu tidak insaf-insaf juga Berdoalah kepada Allah sis Minta kekuatannya untuk diri kamu Aku kata semua Terima kasih Terima kasih Hidayahmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ustaz Terima kasih Siska sakit apa nak Ramli Mbak Ustaz Saya takut berhadapan dengan Siska Kenapa Kenapa Mbak Ustaz Mbak Ustaz Mbak Ustaz Mbak Ustaz Mbak Ustaz Kenapa kamu jadi begini, sayang? Ibu. Kenapa kamu jadi begini? Maafkan aku. 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 Jahat sama ini. Ya, kamu gak jahat, sayang. Kamu gak jahat. Ibu sudah maafkan semuanya. Ibu. Ibu, supaya Siska tidak terlalu dalam menderita dalam sakatel mautnya ini. Ibu Uswah langkahi kepalanya sekali saja. Insya Allah, Ibu. Siska akan meninggal dengan tenang. Memang harus begitu, Pak Ustaz. Ya. Karena dia begitu rurhaka kepada Ibu. Ayo, Ibu. Lakukanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.